cara mencari walang kecek jadi mencari walang kecek itu bisa dibilang mudah dan bisa dibilang gampang jadi pertama kita harus mencari sumber suara walang kecek terlebih dahulu ini ada suaranya jadi kita tinggal mencarinya mencari nah diam dia nanti kita tunggu lagi suara apa itu nanti akan bunyi lagi biasanya seperti itu ya atau kalau tidak kita harus menggoyang menggoyang rumput ini biasanya terbang ya ini ya nah ini dah muncul sudah kelihatan jadi walang kecek ini warnanya coklat ini menunjukkan bahwa walang kecek ini tua ya jadi ada walang kecek yang warna hijau itu warnanya bahwa itu menandakan walang kecek tersebut masih muda ya ini walang keceknya ini cara mencari walang kecek jadi kita cari sumber suaranya kalau tidak muncul kalau tidak muncul kita goyang ya ini warnanya coklat ini menunjukkan bahwa walang kecek ini sudah berumur ya karena ada juga yang warnanya hijau ya kalau warnanya hijau itu dia menandakan bahwa dia masih muda ya walang kecek ini diburu oleh para kicomannya digunakan untuk masteran ya ini saya akan mengambilnya muda 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 bisa muda muda dapat ya besar nah ini kenapa walang kecek ini pertanda walang kecek ini sudah berumur warnanya coklat ya kalau yang masih hijau itu berarti masih muda ya ini sudah berumur warnanya kecoklatan ya ini walang kecek nah di tempat kerumputan ini dia bersarang ya jadi begini cara mencari walang kecek ya jadi kita cari sumber suaranya dulu ya kemudian kita intip ya kalau di dalam semak seperti ini harus kita goyang ya kita goyang hati hati supaya dia muncul ke permukaan baru kita ambil ya ini 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 dapat udah berumur dewasa ini warnanya coklat walang kecek rumput lukar semak ini biasanya kalau orang jual ini Rp10.000 sampai Rp25.000 walang gecek ini dibuat masteran burung lobet agar panjang ya karena ngeceknya panjang cek 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 walang gecek menunjukkan warna coklat ini kalau sudah berumur atau sudah dewasa ini kalau kita apa kita pelihara sangat mudah sekali ya bisa kita kasih wortel itu juga bisa bertahan lama ya ini asalkan makannya tidak habis saja tidak dimakan semut ini umurnya bisa tahunan ini dikasih wortel atau jagung muda walang gecek oke demikian pemirsa cara pencarian walang gecek pertama kita harus mencari sumber suara kalau di semak-semak seperti ini kita harus mencarinya kalau di dalam kita harus menggerakkan atau mengoyak-ngoyak supaya belalang ini bisa keluar dengan hati-hati ya kemudian kita tangkap seperti itu tadi yang saya lakukan ya oke pemirsa jangan lupa like subscribe dan share agar channel ini tetap bisa berkembang ya memberikan informasi informasi terbaru tempatnya rungkut sekali oke bye